Terjadi lagi, istri yang menghilang hanya beberapa saat setelah menikah. Kasus istri yang menghilang kali ini menimpa Mustafa. Ia kehilangan istrinya sejak hari Minggu kemarin setelah ditinggal membeli bakso di dekat rumahnya. Peristiwa bermula saat pria warga kampung Situpete, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor ini menuruti kemauan istrinya. Fitri untuk dibelikan bakso. Setelah Mustafa berangkat, anggota keluarga melihat Fitri bergegas keluar dari kamar. Oleh keluarga, istri Mustafa sempat ditanya hendak kemana. Saat itu Fitri menjawab ingin membeli minuman dingin. Hingga akhirnya, salah satu anggota keluarga berniat menyusul Fitri, namun tidak menemukan keberadaan Fitri di sekitar rumah. Mustafa juga sempat menghubungi nomor ponsel sang istri, namun tidak aktif. Saya sampai nyari ketajur kemarin, sekalian bablas. Pihak keluarga peremputnya sudah? Sudah. Jawabannya mungkin ada mengetahui posisinya? Nggak ada yang tahu, itu kan saya berangkat sama dia. Ini rame-rame. Jadi sampai sekarang belum tahu posisinya ada di mana? Belum. Setelah hilang, Mustafa sempat menelusuri keberadaan istrinya dalam dua hari terakhir. Ia mencari ke beberapa tempat, termasuk rumah asal Fitri. Mustafa kemudian melaporkan kehilangan istri yang baru dinikahinya itu ke pihak kepolisian pada hari Selasa kemarin. Polisi dari sektor Tanah Sereal juga telah mendatangi kediaman Mustafa untuk menggali informasi terkait hilangnya istri Mustafa. Lantas Suami beli bakso, istri menghilang. Gimana cerita dari kasus ini, pemirsa? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Mas Mustafa yang merupakan sang suami yang kehilangan istrinya pada saat membeli bakso. Selamat siang, Mas Mustafa. Kita juga sudah ada, Pak Rizka Fadila, GASAT RESTRIM, Polresta, Bogor, Kota. Selamat siang, Pak Rizka. Kita terlebih dahulu ke Mas Mustafa terlebih dahulu. Mas, ini ceritanya gimana Mas awal mulanya? Katanya lagi beli bakso. Kok tiba-tiba istri sudah nggak ada di rumah? Di awal cerita sih, dia nyuruh saya beli bakso, itu saya beli, berangkat. Ya, kata orang tua sih, pas saya keluar, dia juga keluar. Oke. Mas Mustafa, kenal istri ini awalnya dari mana? Dari bibirnya, Kak. Kenalan bibirnya, nanti cari nomor. Biar ada saat-saatnya, nggak lama sih, kalau-saatnya. Oke. Sudah berapa lama Mas? Dari kenalan sampai nikah, dua bulan, Kak. Oke, dua bulan. Nikahnya ini atas dasar mau dan mau atau dijodohkan seperti apa sih, Mas? Ya, kan ini ya yang satu-satuan, aja ke trik. Jadi sudah berapa lama Mas menikah dengan Fitri? Baru tiga minggu. Sekitar 20 hari, betul ya? Iya. Mas Mustafa, sebelum Mas Mustafa disuruh oleh istri beli bakso, kemudian istri pergi, sebelumnya ada pertengkaran tidak sih? Nggak ada, Mas. Saya kan ada pertengkaran apa-apa. Saya kan, posisinya kan mau berangkat kerja. Sekali itu pas kemarin sih ya, nggak ada gimana-gimana. Mau berangkat kerja arting ini pagi-pagi hari ya? Iya, pagi. Mas, kalau yang beredar soal Mbak Fitri ini pergi bawa emas, itu benar atau nggak, Mas? Bukan bawa emas, Mbak, itu pemberian dari saya. Sebenarnya, pas kan waktu married tuh ada uang lebih lah, ibu-ibat ya. Saya beliin emas buat dia, bukan bawa lari emas, bukan. Oh, oke. Mahar begitu ya? Pemberian dari dia. Mas Tawin sih disinggal, Pak. Mas Tawin berikutan. Kemudian, kalau misalnya Mas Mustafa dan istri ini hubungannya baik-baik saja sebelumnya, tidak ada keributan? Mbak, nggak ada, Pak. Tapi baik-baik saja. Oke. Kalau Mas Mustafa nih melihat istri yang tiba-tiba menghilang, menduganya, istri kemana, Mas? Ya, saya kurang tahu, Pak. Saya juga udah berusaha cari kemana-mana. Berarti ya udah, ya malam lah cari, tapi belum ketemu juga. Mas Mustafa sudah cari kemana saja, Mas? Ke tempat teman-temannya, ke tempat kongkrongannya. Kadang orang bilang disini saya cari, ya nggak ketemu-ketemu juga, Pak. Tapi sudah pernah menghubungi sahabat-sahabat terdekat dari Mbak Fitri? Udah, Pak. Udah. Itu yang pas hilang, saya langsung cariin dia semua. Jadi saya pumpuin teman-temannya, nanti-nanti. Fitri di mana, ya nggak tahu. Oke. Sudah mengajukan laporan orang hilang, betul ya? Sudah, sudah. Baik, kita akan menuju ke Rizka Fadila, Kasat Restri, Polresta, Bogor, Kota, Pak Rizka. Fadila, selamat siang. Ya, selamat siang, Mbak. Pak Fadila, menanggapi laporan dari Mas Mustafa ini yang merasa kehilangan istrinya. Sudah sejauh mana, Pak, pihak kepolisian? Ya, untuk laporan saudara Mustafa terkait dugaan hilangnya istri beliau. Itu kami mendapatkan laporan Senin tanggal 2 Oktober 2023. Setelah kami mendapatkan laporan dari Pak Mustafa, kami juga melakukan cek dan olah TKP. Kemudian kami juga mengunjungi ke Diamant Riau untuk menggali keterangan lebih jauh. Bagaimana proses dari saudari FS ini meninggalkan kediaman. Jadi, sesuai dengan keterangan sementara yang didapatkan, memang saudari FS ini meminta izin kepada orang tua Pak Mustafa untuk pergi BS. Kemudian, tidak berapa lama Pak Mustafa kembali dari membeli makanan, mendapati bahwa istri itu tidak ada di rumah. Nah, ditunggu berapa lama tidak ada, akhirnya disusul ke tempat dia membeli es, setelah itu sudah tidak ada. Nah, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, tentunya kami sudah berkoordinasi dengan keluarga terdekat dari saudari FS ini. Karena memang saudari FS ini kan sehari-harinya sebelum menikah dengan saudara Mustafa ini, dia tinggal bersama nenek dan bibinya. Nah, kita menggali informasi terlebih dahulu kepada nenek dan bibinya, dan memang sejak hari minggu itu memang tidak kembali ke kediamannya. Karena memang kediaman Pak Mustafa dan kediaman nenek dari saudari FS ini memang masih satu keurahan. Nah, sementara ini kami masih melakukan penyelidikan, penyelusuran kepada rekan-rekan dari saudari FS, termasuk juga tempat-tempat biasa di mana saudari FS ini menghabiskan waktu. Oke, pihak kepolisian sudah melakukan penyelusuran, tapi dugaan sementara dari pihak kepolisian, ini Fitri posisinya ada kira-kira di mana Pak? Apakah memang ada yang melakukan penculikan, atau memang atas kemauan sendiri hilang, atau seperti apa dari pihak kepolisian? Ya, sementara menurut hasil penelaman kami, ini memang belum ditemukan dugaan adanya tindak pidana, dalam hal ini mungkin adanya penculikan, atau upaya paksa tidak ada. Karena kami terus melakukan upaya, mengkonfirmasi, karena memang secara alat komunikasi juga tidak bisa dihubungi, kemudian kita juga mengkomunikasikan kepada pihak-pihak, atau kawan dekatnya, atau kawan kerjanya ini, memang sementara ini sangat penting. Oke, baik. Kita kembali ke Pak Mustafa. Pak Mustafa, tadi pihak kepolisian sudah mengatakan bahwa sudah melakukan tracing, begitu ya, kepada pihak keluarga, kemudian oleh komunikasi terputus. Nah, Pak Mustafa sendiri sudah melakukan tracing hal tersebut, hal yang sama Pak? Pak Mustafa, apakah Pak Mustafa ini sudah juga melakukan pencarian terhadap keluarga terdekat dari Fitri, kemudian melihat media sosialnya kah? Apakah masih aktif? Pak Mustafa, apakah sudah melakukan pencarian sendiri terhadap keluarga, terdekat, ataupun mungkin media sosialnya dilihat apakah masih aktif atau tidak? Seperti apa Pak? Pak Mustafa, dari pihak Pak Mustafa sendiri? Sudah, sudah berusaha mencari semuanya dari mentor, semuanya sudah mencari emang keluarga di Indonesia. Sudah, sudah berusaha mencari dia lah. Oke, kira-kira Pak Mustafa selama berkomunikasi dengan Mbak Fitri ini, ada nggak sih yang rasa-rasanya dirahasiakan oleh Mbak Fitri? Ya, selama ini sih emang HP-nya tuh terlalu pasif. Oh gitu? Bisa gitu. Jadi memang Pak Mustafa ini tidak bisa melihat isi ataupun yang ada di ponsel dari Mbak Fitri? Benar-benar. Oke, baik. Mungkin terakhir, Pak, apa yang kemudian ingin disampaikan kepada sang istri jika sang istri melihat tayangan ini, Pak? Ya, saya sih berharap saya sempat pulang. Kasianlah keluarganya yang pada nunggu. Kalau emang ada masalah ya, selesai baik-baik. Mau ya gimana, enaknya gimana. Saya ingin dia pulang dulu aja. Oke, mudah-mudahan didengar oleh Mbak Fitri ya, bisa menyaksikan tayangan apa kabar Indonesia siang, melihat apa yang disampaikan oleh Pak Mustafa. Terima kasih banyak Pak Mustafa, terima kasih juga Pak Fadila dari pihak kepolisian atas waktunya. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih.